Cess, ketemu lagi sama gue Ziko Hari ini gue mau build DotMod RDA22 Single Coil Dipairing sama Detonator By Squid Industry Kalau biasanya gue coiling Pake runwire Sekarang gue bawa sendiri Tadi gue bisa bikin fuse clapton Tapi Yang resistannya agak gede Jadi gue pake kaut halus Karena gue mau pake liquid RY4 Southnick Gue mau bikin di diameter Dua setengah Lima rep Terus gue spacing dikit Satu Dua Tiga Empat Lima Rapiin Kalau abis spacing Bikin spacing kayak cara gue Pake pre-made Biasanya dia gak terlalu rapi Sekarang rapiinnya itu Lo mesti tarik bagian kakinya Biar dia tensionnya Kenceng Kayak gini Kurang lebih Belum terlalu rapi sih memang Nanti kita rapihin pas Di decknya Enaknya ngebuildnya Si DotMod ini Dia kasih Benda ajaib ini Disini ada jig Dan disini ada Apa ya namanya Dia Lo Karang aja sendiri namanya Jadi lo gak akan takut Lo potong kawatnya Seberapa panjang Ini udah ada cetakannya Lo tinggal teku kakinya gini Segini Cara potongnya itu Langsung di Sisi Alatnya ini Dia gak bakal terlalu panjang Dan gak bakal terlalu pendek Jadinya seperti ini Pokoknya kalau build DotMod Lo sangat dimudahkan Dengan alat-alatnya mereka deh Tinggal pasang gini doang Tuh Rapi Tinggal di Kita kencengin Postnya Beres Tinggal kita rapihin Sambil kita firing Resistennya adalah 0.67 Gue priming di 13W dulu Nah Pas lagi Nyala gini Biasanya Biar rapih Ambil gue pake tweezer keramik Pencet gini tuh Kalau udah dirapihin Jadinya begini nih Ini final Final Look Kita pakein kapas Dan seperti biasa Kapasnya adalah Kami Cutton Karena kapasnya enak Masangnya juga gampang banget Bagian doang Ini Gue potong Biasanya panjang segini Kalau pake kaming Ujungnya gue Bikin lancip Masukin ke sini Tinggal kita potong Bagian kapas yang lebih Kalau di dot mode Gue biasanya potongnya Agak panjang sedikit Biasanya misalnya segini Gue kalo bikin Eh kalo potong kapas Ini gue panjangin segini Tuh Nggak terlalu signifikan Memang panjangnya Tapi memang ini Lebih panjang Karena gue juga Hari ini kan pake Pre-made coil Dia lebih panas Jadi gue butuh Liquid lebih banyak Yang ditampung disini Jadi nggak Terlalu sering netes Atau cepet kering Tinggal kita rapihin Beres Tinggal kita kasih liquid Dan liquidnya adalah R.Y.4 Dari Mofi Tobacco Vanilla Caramel Strawberry Yang gue harapkan dari build ini Trot heat memang Dan kita coba Airflow gue buka semua Biar nggak terlalu panas Gue main di 30W Resistant 0,6 Mantap Ini seperti yang gue harapkan Ternyata gue nggak meleset Yang gue harapkan adalah Heat Yang lebih Nonjok Dibanding build-build sebelumnya Kalo sebelumnya gue bikin Pakean wire Kenapa gue pilih Dot mode Dan kenapa gue pilih Pre-made coil di dot mode Karena gue mengharapkan Heat Dari Si R.Y.4 Karena panasnya Tingkat kepanasunya Panasnya lebih Tinggi dibandingkan build-build sebelumnya Si flavor yang keluar di build ini Jadi lebih balance sebenernya Strawberry Vanilla Caramel Tobacco nya tuh kayak Rata satu lain gitu Jadi kalo ada yang Nyari Tobacco nya Ada build-build sebelumnya Bisa dites Kalo yang mau nyobain R.Y.4 Yang rasanya keluar semua Bisa pake Pre-made coil Yang resistennya jangan terlalu kecil Tapi karena saltnik Terus heatnya tajam apa enggak Nggak terlalu Tetap enak Karena saltiknya pure saltnik 20 mg Jadi heatnya masih Masih halus Tapi tampolannya sih oke banget Jadi Kalo mau ngobrol-ngobrol Main ke Mofi C-cut dot mode nya C-cut detonator nya Liquid nya R.Y.4 Gue tungguin di Mofi Nanti kita build bareng Cez